Intro Teman-teman pandemi sudah satu tahun Covid-19 ini melanda negara kita dan disini tentu banyak susahnya ketimbang sukanya Orang banyak di PHK Orang mencari pekerjaan susah Jualan susah Banyak teman-teman SPG kehilangan pekerjaan Susahnya minta ampun Tetapi tahukah Anda tukang bakso, abang beca Tukang jual lontong, buruh, petani, dan lain-lain Di seluruh Indonesia Ternyata pendapatan pejabat kita Khususnya kalau kita bicara tentang anggota DPRD Itu sangat berlimpah Ada gaji, ada tunjangan komunikasi, macam-macam Dan saya dalam video ini ingin menyoroti terkait Tunjangan perumahan teman-teman DPRD Jawa Timur Tapi sebelumnya jangan lupa like, subscribe, youtube, cal soleh Supaya tambah semangat membuat konten-konten yang edukatif Ada keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188 garis miring 239 garis miring KPTS Garis miring 013 tahun 2020 Tentang tunjangan perumahan ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur Nah disini Tunjangannya gak main-main men Untuk ketua Menetapkan tunjangan perumahan ketua, wakil ketua, dan lain-lain Untuk ketua Sebesar 51.800.000 rupiah Ini sudah termasuk pajak Wakil ketua sebesar 48.750.000 rupiah Anggota sebesar 35.500.000 rupiah Ini diberikan setiap bulan Saya tidak habis pikir Jatah tunjangan perumahan per bulan 35 juta itu Ini istana atau hotel bintang 5 Hotel bintang 5 itu kisaran 1 juta juga sudah ada Kalau itu dikali sebulan berarti masih ketemu 30 juta Berarti kalau lebih dari itu 35.500.000 Ya ini sudah kelas memang bintang 5 sudah Saya tidak habis pikirnya begini Mereka ini wakil rakyat atau wakil pengusaha Mereka itu wakil rakyat atau wakil orang kaya Wah rakyatnya saja lagi susah Cari makan sekarang susah Lah kok tunjangan perumahan per bulan 35 juta itu gak habis pikir saya Ini rumah apa istana? Hotel bintang 5 apa rumah rakyat? Taukah anda anggota DPRD Jatim itu jumlahnya 120 orang Kalau per bulan 35 juta dikali 12 sudah ketemunya sudah berapa itu? 400 jutaan lah Pertahun Sewa rumah Belum tentu Belum tentu uang itu digunakan Sewa dengan harga yang sudah diterima oleh mereka sebesar ini Kalau 400 juta kali dalam 5 tahun berarti sekitar 2 miliar Kalau 2 miliar ngapain ngasih tunjangan? Kenapa pemerintah provinsi tidak membuat rumah saja? Setiap gonta ganda orang ya dipakai itu Seperti anggota DPRRI dapat rumah dinas dikali batasan Jangan dikasih seperti ini Dan ini teman-teman ini tidak hanya DPRD provinsi DPRD provinsi se-Indonesia DPRD kabupaten kota se-Indonesia Nah video ini saya ingin menggugah teman-teman semua Baik itu di Jawa Timur Baik itu di seluruh Indonesia Ayo kita pelototi Ayo kita investigasi Bahwa ini ada peborosan anggaran negara Ketika rakyat susah cari makan Rakyat susah cari pekerjaan Eh DPRDnya kayak malam begini Mau dikatain foya-foya kok sawangannya terlalu ekstrim Ya berlimpah ruah lah Saya belum bicara soal tunjangan komunikasi Belum bicara soal gaji Nanti kita investigasi sendiri Tapi khusus kita bicara terkait tunjangan perumahan Ayo kalau bisa ini kan nanti kita gugat Yang di Jombang gugat sendiri untuk DPRD Jombang Yang di mana menado gugat Ayo kita sebagai warga harus proaktif Melihat jangan kita punya wakil itu malah tidak mikirkan Kan di era pandemi ini Nggak kita lihat itu teman-teman DPRD Mikirin orang yang nggak punya pekerjaan Kita nggak melihat itu Misalnya ketika ada PSBB, PPKM Orang susah buka Karena dibatasi maksimal Misalnya restoran itu warung-warung cuma 25% Nggak boleh lebih Ada wakil yang dibubarkan karena dianggap melanggar prokes Nggak lihat kepedulian teman-teman DPRD Eh ternyata dibalik itu mereka santai-santai Karena sudah merasa sangat cukup Bukan cukup lagi tuh Sangat berlebih Jadi nanti keputusan gubernur ini mau kita gugat Supaya gubernur juga jangan ikut terlibat Karena ini SK-nya adalah SK dari gubernur Dan DPRD Provinsi rata-rata saya kenal dengan mereka Tapi ya sudah lah Kita mau mengingatkan bahwa di era pandemi Mestinya jangan berfoya-foya seperti ini Mestinya jangan tunjangan sebesar ini Kayuk di era pandemi ini Semua merasa iba melihat kondisi perekonomian kita Jangan bermewah-mewah itu tidak baik Kita ingin mengingatkan bahwa ini terlalu pemborosan anggaran negara Kalau mereka tetap ngotot ya sudah Penyelesaiannya secara hukum Kita gugat rakyat supaya sadar Anda semua harus sadar Agar kita ikut mengawasi perilaku wakil rakyat ini Sebab setiap pemilu mereka minta Dipilih oleh kita Setiap pemilu mereka ngasih janji-janji kepada kita Tapi setelah jadi Seakan-akan kita tidak bisa mengontrol Apa yang mereka lakukan